Intro Selamat sore semuanya Hari ini kita tidak merayakan Purim saudara Karena itu perayaan orang Yahudi Tapi hari ini kita mengambil spiritnya saudara Sesuatu pelajaran makna yang sangat dalam tentang Purim Itu adalah hari dimana Tuhan itu berdiri buat umatnya Sampai hari ini kita semua perlu Tuhan berdiri buat kita saudara Sebab kalau saudara berdiri sendirian Jujur kita semua gak kuat Ini masa-masa yang sangat gelap dan berat Dan kita perlu Tuhan berdiri di samping kita Yang selalu menguatkan kehidupan kita Dalam peristiwa Purim saudara Sama sekali gak ada disebut nama Tuhan dalam kitab Esther ini Hanya sebuah cerita, sebuah perjalanan Orang yang hidupnya disertai dengan Tuhan luar biasa Tapi gak ada satu kata tentang Tuhan disebut dalam kisah Esther saudara Tuhan dimana hari itu Tuhan ada di panggung belakang Di backstage Dia gak di depan saudara Dia bersembunyi di belakang Tapi tahukah saudara Tuhan yang bersembunyi itu Bukan berarti dia gak kerja saudara Dia dari surga Dia sedang mengatur sebuah cerita Skenario yang ajaib Buat anak-anaknya Amin Saya pelajari Tentang seorang sutradara Sutradara itu bukan orang yang ikut main film Saudara, bukan Tapi seorang sutradara Orang yang di belakang sebuah film besar dan ajaib Ada sutradara yang di belakang saudara Dia mengatur semuanya dari awal Sampai selesai sebuah film Kalau ada film yang ajaib Sebuah cerita yang luar biasa Pastikan ada seorang sutradara yang ajaib Yang luar biasa Yang sangat bertalenta Di belakang cerita itu Dalam kisah Esther Kita tidak melihat Tuhan disana Tapi semua yang mengatur Yang menentukan cerita yang ajaib itu Adalah Tuhan Apa yang dikerjakan seorang sutradara saudara? Saya sampai pelajarin saudara Dia adalah orang yang memilih sebuah cerita skenario Dia akan cari cerita mana yang bisa dibuat Sangat bagus Dan dia pilih itu Dan dia membaca Dia pelajarin Bagaimana orang-orang yang akan dia pilih Ikut dalam cerita itu Dia akan casting orang Dia cari orang Siapa orang yang paling persis Untuk mengerjakan cerita ini Dia orang yang mencari Para pemerannya semua Yang paling cocok Bahkan dia yang mencari Dimana akan dia shooting Lokasinya Dia mencari Lagu background yang paling pas Untuk membuat film itu begitu bagus Semua yang detail Dia tentukan Bahkan setiap percakapan Dari semua pemain film itu Dia akan mengajarin menemani mereka Dia ajarin Aku pengen Seperti ini ceritanya Taukah saudara hari ini Tuhan sedang mendampingi kita Dan dia sedang berkata Aku sedang punya cerita Dalam hidup setiap hidupmu Amin Tuhan punya cerita Yang ajaib dalam hidup setiap kita Bukan cuma dia tulis ceritanya Tapi dia sedang mendampingi saudara Dalam setiap bagian detail Dia mendampingi Sampai tercipta sebuah film yang ajaib Yang luar biasa Itulah cerita tentang Esther Tuhan tidak muncul Tapi di belakang Dia mengatur Dengan sangat sempurna Dengan sangat luar biasa Kita buka Esther pasal 9 Ayat yang ke-24 Sesungguhnya Haman bin Hamedata Orang Agak Seteru semua orang Yahudi itu Telah merancangkan Hendak membinasakan orang Yahudi Dan dia pun telah membuang pur Yakni undi Untuk menghancurkan Dan membinasakan mereka Purim Ini perayaan Perayaan purim Dari kata pur Purim itu pur Kata dasarnya saudara Apa artinya pur? Undian Saudara Perayaan ini adalah Berdasarkan karena undian Apa yang diundi saudara? Hari itu Haman Sedang membuang pur Atau undian Untuk apa saudara? Jelas dikatakan Untuk menghancurkan Dan membinasakan mereka Orang-orang Yahudi Hari itu musuh Sedang membuat Sebuah strategi Sebuah rencana Bagaimana aku akan Menghancurkan umat Tuhan Taukah saudara Sampai hari ini Setan tetap Membuat rencana Dan sedang membuat Sebuah undian Untuk apa? Dia pengen Menghancurkan Anak-anak Tuhan Tapi jangan takut saudara Tuhan kita Juga sedang membuat Sebuah undian lain Bukan untuk menghancurkan Tapi itu memberikan hidup Yang penuh pengharapan Masa depan Yang penuh pengharapan Hari itu Haman Mengrencanakan Sebuah perencanaan Menghancurkan Orang-orang Israel Orang Yahudi Pada hari itu Dan dia membuang Undian Saudara ketika Saudara mungkin Pernah ikut undian Apakah pasti Engkau menang Dalam undian itu? Belum tentu Namanya undian Kita belum tahu Menang Atau kalah Atau gak kepilih Yang lalu kami buat Pastor conference disini Ada sekian ratus Sambat Tuhan Dari banyak kota datang Ada satu yang Dapat hadiah Sepeda motor Saudara Dari sekian ratus Dia orang yang Sangat beruntung Pendeta itu Gak mau datang Sementara dalam conference Dia mau membatalkan Datang Temannya Saya tahu dari Tuhan Ngomong Pak jangan batal Datang pak Datang Dan hamba Tuhan Tua itu datang Saudara Waktu diundi Keluar namanya Dapat hadiah motor Dia itu orang yang Paling bersyukur Hari itu keluar namanya Mendapatkan undian Tapi ada sekian ratus orang Yang gak tahu Siapa yang bakal dapat Hari itu Haman Melempar undian Dia sedang menunggu Kapan aku bisa Menghancurkan Membinasakan mereka Dan Haman Waktu dia membuang undi Dikatakan dari Hari ke hari Dan bulan ke bulan Terus dia coba Cari kapan ya Ini waktu yang Paling bagus Untuk membinasakan Orang-orang Yahudi Waktu dia ambil undian Saya kasih contoh ini Saudara Ambil undian Dia lempar undian Dia buka undiannya Tiap kali undian Keluar Saudara Jatuh di sebuah bulan Bulan yang pertama Bulan nisan Dan dia kerjakan 12 bulan Saudara Dia cari setiap bulan Kapan waktu yang Paling bagus Untuk menghancurkan Saudara tahu gak Setan selalu Mencari celah Dalam hidup kita Dia terus Nunggu kapan Paling bagus Haman kerjakan yang sama Dia buang undian Bulan nisan Dia buang Tidak ada kabar baik Yang muncul Dalam undian itu Mungkin hari Waktu dia membuang undian Untuk kehancuran Yang muncul adalah Orang Yahudi Diperkati Dan dia gak jadi Sebab dia takut Kalau aku tetap Nerobos Memaksakan Pasti kalah aku Sebab yang keluar Dari undian itu adalah Orang Yahudi diperkati Maka dia terus Lempar undian lagi Dia tunggu Sampai muncul Kata penghancuran Muncul Supaya dia bisa Bekerja dengan Luar biasa Tapi Dua belas bulan Yang dia Coba terus undikan Tidak ada Muncul Perkataan yang Jahat Dan negatif Sampai di bulan Yang terakhir Dua belas Bulan adar Waktu dia Lempar undian Di bulan itu Dia cari Bagaimana dengan Bulan adar Tiba-tiba Dia berkata Ini bulan yang Paling tepat Untuk aku mulai Bekerja Menghancurkan Orang-orang Yahudi Dia memilih Bulan adar Esther 3 Ayat yang ke 7 Nulis itu Saudara Di bulan adar Haman menetapkan Bulan ini Aku akan bekerja Menghancurkan Orang-orang Yahudi Kenapa adar Saudara Saya belajar Ada apa Di bulan adar Saya cari Tentang bulan adar Ada apa Di sana Dan saya menemukan Minimal 3 hal Yang terjadi Di bulan adar Yang menurut Haman Ini paling bagus Untuk menghancurkan Orang Yahudi Yang pertama Tanggal 1 adar Bulan adar Itu bulan kalendernya Hibibru Orang Yahudi Ditemukan di sana Tanggal itu adalah Hari dimana Tuhan mengirim Tulah ke 9 Gelap gulita Di seluruh Mesir Itu tepat Tanggal 1 bulan adar Dan ketika Haman melihat Kejadian Sudah tahu Oh gelap gulita Ini bagus artinya Aku akan membuat Sesuatu di bulan itu Sebab di Mesir Dulu pernah terjadi Seluruh Mesir Ada gelap gulita Tapi Haman Tidak tahu Saudara Bahwa di tengah Semua kegelapan Di Mesir Bahkan Alkitab menulis Kegelapan yang Sangat pekat Bahkan bisa Dirasakan dengan tangan Saudara Bisa dirasakan Kegelapannya Itu sangat pekat Dia lihat ini Gelap sekali Tapi dia tidak tahu Saudara Di Gosien Ada terang Di seluruh Mesir Ada kegelapan yang Luar biasa Di Gosien Ada terang Dan dia berkata Ini bulan yang Paling bagus Kegelapan akan Turun ke seluruh Orang Israel Aku akan Bukul mereka Sampai habis Dan memusnahkan Bangsa ini Yang kedua Saudara Ada apa di bulan Adar Tanggal tujuh Adar Adalah hari Kelahiran Musa Hari itu Saudara Di seluruh Tanah Mesir Ada sebuah Perintah Musnahkan Semua bayi Laki-laki Orang Yahudi Buang mereka Dalam sungai Nil Bunuh mereka Dan hari itu Haman tahu Ini bulan Yang sangat bagus Untuk menghabisi Orang Israel Sebab sekian Ratus tahun Yang lalu Di Mesir Pernah terjadi Semua Bayi laki-laki Dilempar Ke dalam Sungai Nil Dan mati Di sana Tapi Haman lupa Saudara Ada satu Bayi laki-laki Yang tidak mati Di sungai itu Dia dilempar Ke sungai Betul Tapi dia tidak mati Ditaruhin Sebuah keranjang Dan dialirkan Ke sungai Nil Dan diangkat Putri Firaun Dan itulah orang yang akan membebaskan orang Israel Haman pikir Semua bayi laki-laki Semua destiny besar Akan mati di sungai Nil Dia lupa Satu orang lolos Yang bernama Musa Bagi Tuhan cukup satu orang Membebaskan orang-orang Israel Yang ketiga saudara Di bulan Adar Tanggal 25 Adar Itu adalah hari dimana Bait suci Itu dibakar Dihancurkan Yerusalem dibakar 25 Adar Dan Babylonia Membawa tertawan Raja Israel Dibawa tertawan Dan orang-orang Israel Di dalam pembuangan Dan yang ketiga ini Belum selesai Sebab sejak hari itu Orang Israel dibuang ke Babylonia Ketika media Persia berkuasa Maka diambillah tawanan itu Menjadi tawanan media Persia Di dalamnya Ada Mordecai Ada Eser Dan orang-orang Yahudi Di sana saudara Sebab mereka Adalah orang-orang buangan Itulah kenapa Haman sangat percaya diri Ini bulan yang sangat bagus Memusnahkan Sebab pernah dalam sejarah Pada bulan-bulan itu Begitu banyak peristiwa Yang sedang menghancurkan Orang-orang Israel Setelah dia tahu Bulan itu Dia menghadap Raja Ahasiveros Dia berkata Raja di Kekuasaan bangsa ini Di media Persia Ada satu bangsa Yang harus kita musnahkan Dan Raja memberikan Sebuah surat Saudara Kepada mereka Aku berikan surat Buat kamu Boleh Musnahkan Dan ditulislah sebuah surat Yang sangat detail Hari itu Oleh Haman Jam berapa Tanggal berapa Bulan berapa Dan apa yang dikerjakan Kita habisin Orang-orang Yahudi Di seluruh kerajaan media Persia Ada 127 provinsi Media Persia menguasai Dari Ethiopia Di Afrika Sampai India Di Asia Itu begitu besar Kekuasaannya Saudara Pada waktu itu Dan ada begitu banyak orang Yahudi Hari itu mungkin ada Ribuan Mungkin puluhan ribu Ratusan ribu Di area itu Saudara Yang akan dimusnahkan Dalam satu hari Surat yang pertama keluar Ketika surat yang pertama keluar ini Saudara Gempar seluruh kota Saudara Termasuk Mordecai Waktu dia melihat surat dipasang Di mana-mana Bahwa akan adakan pemustahan Pada hari ini Tanggal ini Jam begini Mustahkan Mordecai yang melihat Berita itu Dia gak bisa diam Dan dia bereaksi Kita masih berbuat sesuatu Kalau kita melihat Bangsa kita akan dihancurkan Saudara kita ini bersyukur Sebagai gereja hari ini Sebab setiap kali muncul Sebuah berita buruk Tentang bangsa kita Tentang kota kita Kita ini orang yang pertama-tama Bangkit Gereja yang pertama bangkit Dan mulai berdoa Mendoakan buat bangsa kita Amin Kita bersyukur Di luar sana begitu banyak gereja Enggak urusan Yang penting gereja kita Bagaimana hidup bertumbuh Itu aja Tapi kalau Tuhan memberikan Kepercayaan buat kita hari ini Setiap kali berita buruk Enggak dengar Harus di dalam rohmu Harus bangkit Seperti Mordecai Amin Spirit Mordecai Harus kau punya dalam hidupmu Dalam hari-hari ini Supaya semua yang buruk Yang negatif Yang jahat Tidak menimpa kita Karena kita ingin Bangsa ini Dalam damai sejahtera Dijaga Dilindungi Tuhan Kita gereja mendengar Ada berita tentang tsunami Saudara Apa yang kita buat Kita doling Kita doa keliling Kita keliling ke tempat-tempat itu Saudara Mendoakan Loh Kapain disana Yo doa Saudara Apa bisa menahan Dengan iman Dan bersama Tuhan Kita akan bisa menahan Dibuat seminimal mungkin Atau dibatalkan Ketika bangsa ini Bereaksi secara politik Ada yang chaos Harus ada banyak pendoa Dan kerja Yang tersungkur berdoa Untuk membatalkan Semua surat Yang setan buat Dengan detail Untuk merusak Dan menghancurkan Mordecai ngomong sama Esther Esther Bangsa kita akan dimustahkan Hari itu Esther gak tau Dia di istana Ketika saudara Dia dalam sebuah tempat Yang nyaman Dan aman Dia gak tau Semua berita itu Mordecai yang di luar Kirip kabar Tapi Esther ngomong Aku gak mungkin Menghadap Raja Dalam 30 hari ini Raja tidak manggil aku Arti aku gak akan Menghadap Raja Gak mungkin Dan Mordecai berkata Bagus Esther Kalau engkau tidak mau Menghadap dan menolong Bangsa kita Dia akan cari orang lain Menolong bangsa kita Rencana Tuhan Tidak pernah bisa digagalkan Kalau engkau gak bisa dipakai Dia pakai orang lain Dengar Berita perkataan Mordecai Kalau engkau tidak mau Dia pakai orang lain Untuk membebaskan bangsa kita Hari ini saudara Pesan Tuhan datang Buat hidup saudara Dan kerja ini Kalau saudara Mau dipakai Tuhan Jadi berkat yang luar biasa Dan kau tidak mau Tuhan tidak pernah gagal Dia cari orang lain Yang dia akan berkati Dan pakai Supaya mengerjakan Apa yang Tuhan mau Kalau gereja ini Berhenti saudara Dan kita tidak mau mengerjakan Apa yang Tuhan mau Dia akan cari gereja lain Yang dia bisa pakai Mengerjakan tugasnya Satu target Tuhan Tidak ada rencananya Yang gagal Dia bisa pakai semua orang Ketika Mordecai Yang ngomong Dengan Esther Sangat keras Saya tahu Esther shock hari itu Kalau engkau tidak mau Tidak apa-apa Dia pakai orang lain Tapi engkau dan keluargamu Akan ikut binasa Esther Itu perkataan Yang menggoncang hati Esther Dan dia berkata Kamu berpuasa Dan berdoa Tiga hari Aku akan menghadap Kalaupun aku mati Tidak apa-apa aku mati Hari itu saudara Esther ini sebuah posisi Yang tidak gampang saudara Kalau dia diam Mordecai berkata Kamu juga akan dibunuh Satu kali Karena kau termasuk Orang Yahudi Surat yang pertama tertulis adalah Basmi semua orang Yahudi Kau di istana Termasuk kamu yang di basmi Dia akan mati Kalau dia diam Tapi kalau dia bergerak Menghadap Raja Dia tahu konsekuensinya Ketemu Raja Tidak dipanggil Mati Saudara Dia mati Dia bergerak juga mati Ini pilihan yang sangat sukar Saudara Tapi seringkali Tuhan Menghadapkan kita Membawa kita Dalam sebuah keadaan Dalam sebuah persimpangan jalan Dimana ini buruk Ini buruk Tapi kau harus tahu Menentukan yang mana Yang akan kau ambil langkahnya Saudara Sepertinya kau lihat ini Buntu dan buruk Tapi kalau kau jalan bersama Dengan Tuhan Yang kau lewat Dia akan membawa kebaikan Dalam hidup saudara Di tengah dua pilihan Mati dan mati Ini yang mana Tuhan Dan Esrat berkata Doa Puasa Aku menghadap Raja Hari itu saudara Setelah tiga hari Doa puasa Dia ambil jubah yang terbaik Dia pakai makotanya Dan dia dengan deg-degan Datang menghadap Raja Di pelataran Raja Dia pikir Ini ending hidupku Kalau sampai Raja Tidak berkenan Selesai Tapi sama aja Mau mati sekarang Mati nanti Pohdo mati nih Sama Dia pilih Aku menghadap Raja Budi Bibasir Ngomong bagus saudara Kita Tidak usah takut mati Saudara Sebab kematian itu Di tangan Tuhan Betul Hidup mati kita Ada banyak orang Yang ketakutan Nanti kita kena Covid mati Belum tentu saudara Ada banyak orang Hari ini Yang bisa lolos Dari semua itu Sebab Budi Bingong Begini bagus Kepleset di kamar mandi Juga bisa mati kok Tidak usah kena Covid Ya kan Semua bisa Nyerah Ke Tuhan Hidup di tangan Tuhan Dia yang pegang Dan pertahankan Hidup saudara Amin Eser maju ke Raja Singkat cerita Dia buat dinner Dia undang Raja Dan Haman Dia buat lunch Dia undang Daman Dan Raja Terus dia ngomong Sampai di sebuah titik Dia berkata Raja Aku ini orang Yahudi Dan ada surat berkata Aku ini akan ikut dimusnahkan Aku kirim surat Raja Ke seluruh wilayah 127 provinsi Aku termasuk akan mati Cabut surat itu Raja Suamiku Raja berkata Tidak bisa Semua surat yang keluar Jadi metrai jincin Raja Tidak bisa dibatalkan Terus bagaimana Rajanya berkata Buat satu surat lagi Untuk membatalkan Surat yang pertama itu Dan hari itu Eser minta cepat ditulis surat yang kedua Orang-orang Yahudi Pada jam ini Pada tanggal ini Pada bulan ini Boleh berkumpul Mempertahankan nyawanya Boleh bawa pedang Kerjakan semua Dan bela diri Dan jangan ada orang yang mau mati Konyol Semua harus bangkit Dan surat yang kedua dibuat Dimetraikan oleh jincin Raja Kirim Padahal bayangkan Di 127 daerah Provinsi Wilayah Media Persia Dua surat nempel Yang pertama Jam ini Tanggal ini Habisi orang Yahudi Ditempel surat kedua Orang Yahudi Bela dirimu Jangan mau mati Habisi musuh-musuh Barang saudara Itulah yang Tuhan kerjakan Hari ini saudara Di dalam Yohanes 10 ayat 10 Ada surat yang bagus saudara Yohanes 10 ayat 10 saudara Yang Tuhan berikan dalam hidup kita Pencuri Datang hanya untuk mencuri Membunuh Dan membinasakan Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya Dalam segala kelimpahan Di satu ayat ini saudara Ada dua surat yang ditulis Yang pertama Yang setan punya surat Dia datang Mencuri Membunuh Membinasakan Suratnya setan Itulah yang dia kerjakan Tapi tahukah saudara Yesus memberikan surat yang kedua Aku datang Kata Tuhan Yesus Supaya mereka mempunyai hidup Mempunyainya dalam segala kelimpahan Dia kasih hukum yang kedua Betul Setan selalu memencuri Membunuh Membinasakan Tapi Yesus berkata Jangan takut Aku datang Membawa hidup Dan hidup Dalam kelimpahan Tempel bareng Mana bagian kita saudara Yang kedua Setan selalu mencuri Membunuh Membinasakan Kau pegang ayat ini Tidak setan Tuhan memberikan suratnya Hidup Dan hidup Dalam kelimpahan Ini ayat hebat Saudara Hidup Dan hidup Dalam kelimpahan Bukan sekedar hidup Saudara Saudara Jangan mau Cuma hidup Kalau kita hidup Tok ini saudara Tapi di dalam kelimpahan Perjuma Saudara Bukan ngomong kaya Kelimpahan ini prosper Ini bukan ngomong duitnya Banyak loh Bukan itu saudara Ini kata Begitu banyak Maknanya Kita hidup Kalau ada orang Yang panjang umur Umur 90 100 Hidup loh saudara Tapi di tempat tidur Tidak bisa ngapang ngapain Makan Pakai selang Semua pakai Nafas Dikasih oksigen Untuk apa hidup Kayak gitu saudara Ya kan Hidup sih hidup Tapi dia gak kasih hidup Kayak gitu loh saudara Dia mau hidup Yang berkelimpahan Artinya Engkau hidup Tapi engkau juga sehat Engkau hidup Engkau tenang Engkau hidup Engkau limpah Engkau hidup Engkau kuat Engkau hidup Engkau bisa menikmati semua Itu yang dia sediakan Dalam hidup kita saudara Hidup yang sangat luar biasa Sebelum Tuhan Ini ayat hebat loh Tuhan Engkau memberikan janji yang ajaib Untuk apa Membatalkan Surat yang pertama Yang dari setan Hari itu Dimana-mana Dikirim Surat itu Dua Ditempel bareng Tuhan Tuhan sedang mengundi Hidup kita juga saudara Amin Dia sedang mengundi Undian Ketika Haman Mengundi Dia cari hari Keberuntungannya Ditungguin Tuhan juga mengundi Dan dia cari hari Keberuntungan Buat kita Ketika Tuhan Mengundi Keluarlah Kesehatan Kesehatan Angkau disiakan Kesehatan oleh Tuhan Ketika dia mengundi lagi saudara Dia keluarkan Keselamatan Ketika dia mengundi Saudara satu persatu Undian yang dia punya Yang dia keluarkan Kemurahan Kelimpahan Dan masih begitu banyak lagi Undian-undian Yang sedang dia Lemparkan Supaya jatuh Dalam hidup kita Masmur 16 Ayat 5 dan 6 Masmur 16 Ayat 5 dan ayat yang ke-6 Ini adalah nyanyian Masmur dari Daud Saudara Tentang undian Ya Tuhan Engkau lah bagian warisanku Dan pialaku Engkau sendirilah Yang menegukan Bagian yang diundikan Kepadaku Tali pengukur Jatuh bagiku Di tempat-tempat Yang permai Ya milik pusakaku Menyenangkan hatiku Tuhan bagianku Dan warisanku Engkau yang menegukan Bagian yang diundikan Kepadaku Undian itu Belum tentu dapat Tapi kalau Tuhan Yang mengundi Saudara Semua yang dia siapkan Semua kebaikan Dia akan undi Dia kocok Dan dia keluarkan satu Dia buka Berkat Dia buka Kesehatan Kebaikan Kemurahan Ditetapkan undian kita Sebab siapa Yang megang undian Hidup kita Saudara Tuhan Daud berkata Engkau Bagianku Dan warisanku Aku Tidak akan gagal Aku tidak akan salah Satu saya dengar cerita bagus Saudara Tentang undian Satu kali Di sebuah perusahaan Ada seorang Cleaning service Seorang ibu Cleaning service Ini real story Cerita sungguhan Bagian kebersihan Di kantor itu Dan hari itu Dia sedang susah Sebab Anaknya sakit Dan dia gak punya biaya Mengobatkan Anaknya ke dokter Karena mahal biayanya Dia cerita dengan teman-temannya Anakku sakit Tapi aku gak punya biaya Untuk mengobati anakku Dan gak tau sekian waktu Kemudian gak lama Perusahaan membuat Sebuah pengumuman Akan dibuat undian Untuk seluruh Karyawan kita Hadiahnya Satu Cukup besar Duit Tapi cuma satu ya Dari sekian ratus Karyawan Kita akan pilih Satu diundi Dan hari itu Saudara Dikumpulkan semua Karyawan Tulis nama kalian Di satu lembar kertas Lindingan Semua nulis Saya tulis Victor nama saya Semua nulis Saudara Dan dimasukkan Kedalam tempat undian Dan hari itu Tiba lah Waktunya Akan diundi Yang bertugas Ngambil Dan dikocok Saudara Dan dilempar Keluar Satu gulungan Saudara Dibuka Semua deg-degan Siapa yang keluar Namanya Waktu dibuka Secara luar biasa Yang keluar adalah Nama ibu itu Yang aneh sedang sakit Dan butuh duit Keluar namanya Semua orang Tempuk tangan Bahagia Pasti ya Luar biasa ya Dia lagi perlu Dan namanya muncul Keluar Diberikan hadiahnya Semua seneng Tapi ada tempat Mangkok itu Semua nomor undian Biasa Kita suka kepo Betul? Misalkan Kalau ada juara dua Siapa yang menang ya? Ya kan? Dikocoklah sama yang Bagian kocok Kocok-kocok Dilempar Wah dapat satu lagi Dibuka pelan-pelan Cirokir Tapi itu Cuma mereka Andai kata Ada juara kedua Tapi gak ada Juga satu Dibuka pelan-pelan Saudara muncul Siapa namanya? Ibu itu lagi Loh kok bisa? Dibuang Ambil satu lagi Loh kok ibu itu lagi? Kau saudara tahu? Satu kota undian Saudara Semua nama ibu itu Saudara Loh kok bisa? Ternyata teman-temannya di kantor Mendengar cerita ibu itu Dan semua orang Tidak tulis nama mereka Mereka semua Udah Aku tak kasih ke ibu itu Undianku Dia tulis nama ibu itu Masukin Saudara tahu Itulah Tuhan kita Saudara Itu hatinya Betul dia mengundi kita Tapi tahukah Semua undian yang dia Masukkan disini Semua kebaikan Buat saudara Dan buat saya Tidak pernah undian Kecelakaan dia Lempar Binasa Hancur Tidak ada Di dalam Bukunya Tuhan Tidak ada undian Kejahatan Yang dia miliki Saudara Yang dia inginkan Semua yang baik Itulah kenapa Daud berkata Engkau yang menetapkan Bagianku Engkau yang menetapkan Tempat-tempat yang permai Engkau menetapkan Dalam hidupku Ketahuilah saudara Hari ini Tuhan sedang mengundi Saudara Dan saya Tapi jangan takut Isinya Semua yang baik Setan Mengundikan yang jahat Tapi Tuhan Mengundikan semua yang baik Di dalam kehidupan kita Surat dua muncul Dan hari itu Orang Israel berdiri Membelah dirinya Dan hari itu Ada kemenangan Yang ajaib Ada kemenangan Yang besar Tapi kemenangan Yang besar itu Diawali Oleh Esther Dan Mordecai Saudara Ada masa yang sangat Krusial Buat Esther Ketika dia Disuruh menghadap Ke Raja Sebab Ratu yang pertama Wasti Kenapa Dia sampai gagal Menjadi Tetap jadi Permaisuri Kenapa saudara Raja Ahasiveros Pernah memerintahkan Ketemu aku Wasti Dan Wasti Menolak Aku tidak mau Menghadap engkau Waktu pesta besar Dipuat Wasti diminta Menghadap Dia tidak mau Yang kedua hari itu Esther Menghadapi yang sama Mordecai berkata Esther Menghadap Raja Dia gak mau Saudara Itulah saat Yang paling Berbahaya Kalau sampai Esther gagal Menghadap Hari itu Nasibnya Persis Kayak Wasti Akan dipotong Mati Mungkin dia Lebih ngeri Kalau Wasti Cuma dikucilkan Tapi kalau Esther Tidak menghadap Raja Yang Mordecai Katakan Kamu akan Mati Bukan Cuma Turun Tata Tapi Mati Dan itu Masa yang Sangat Krusial Ketika Esther Berani Menghadap Raja Disitulah Sebuah Perubahan Saudara Dalam hidup Kita Ini Gara Cara lain Saudara Semua Kita Kalau Aku mengharapkan Sebuah Perubahan Yang besar Dalam Hidupmu Aku harus Menghadap Raja Ketemu Dengan Tuhan Mengalami Tuhan Dalam Hidupmu Itulah Saat Yang Paling Luar Biasa Dimana Tuhan Menyentuh Hidupmu Dan Mengadakan Perubahan Dalam Hidupmu Di saat Itulah Hidup Esther Ini Berubah Judul Kotbah hari Ini adalah Dari Semak Jadi Bintang Saudara Nama Asli Esther Sebelum Berubah Jadi Esther Adalah Hadassah Hadassah Artinya Myrtle Sejarikan Gambarnya Saudara Inilah Myrtle Saudara Sebuah Semak Kecil Yang Berbunga Putih Saudara Ini Artinya Tapi Orang Itu Saudara Melewati Sebuah Proses Tuhan Dalam Hidupnya Dari Sekedar Myrtle Cuma Semak Biasa Saudara Diangkat Diangkat Tuhan Menjadi Esther Star Atau Bintang Saudara Taukah Tuhan Sedang Menetapkan Destiny Setiap Saudara Dan Saya Menjadi Bintang Bintang Ya Tuhan Amin Tapi Dia Pengen Saudara Engkau Melewati Sebuah Proses Dari Yang Biasa Ini Saudara Yang Tidak Ada Apanya Ini Saudara Sampai Menjadi Bintang Yang Sangat Bercahaya Diangit Dan Kau Harus Berhasil Saudara Melewati Prosesnya Tuhan Sampai Kau Menjadi Bintangnya Tuhan Amin Tapi Bintang Ini Bagaimana Bisa Muncul Saudara Ketika Keadaan Makin Berat Ketika Keadaan Makin Gelap Di Media Persia Selama Tidak Ada Kegelapan Di Media Persia Maka Esther Cuma Jadi Ratu Yang Baik Yang Duduk Di Istana Sama Dengan Ratu Ratu Yang Terkenal Cuma Dua Hal Saudara Kalau Ratu Itu Berbuat Sesuatu Sangat Hebat Dia Atau Yang Kedua Kalau Dia Sangat Jahat Ditulis Namanya Isabel Terkenal Saudara Bukan Karena Baik Jahat Yang Lain Sama Lagi Beberapa Atalia Juga Itu Ibu Suri Yang Dia Ambil Tahta Dia Menjadi Ratu Terkenal Atalia Tapi Jahat Yang Bukan Main Masih Banyak Lagi Perempuan Perempuan Yang Muncul Jadi Ratu Saudara Yang Jahat Atau Yang Baik Sangat Baik Terkenal Kalau Yang Rata Rata Gak Ditulis Saudara Tuhan Menetapkan Hidup Saudara Hidup Saya Bukan Rata Rata Amin Dia Sedang Mengangkat Kita Menjadi Bintang Bintangnya Tapi Kapan Bintang Bisa Muncul Saudara Kapan Muncul Kalau Gelap Kalau Siang Bintang Itu Ada Bukan Gak Ada Di Langit Di Angkasa Luar Bintangnya Ada Cuma Tidak Kelihatan Sebab Ada Terang Yang Sangat Terang Matahari Kita Bisa Lihat Kapan Bintang Bisa Muncul Dengan Sangat Jelas Ketika Malam Hari Yang Sangat Gelap Langit Bintang Akan Muncul Saudara Semakin Gelap Malam Itu Semakin Terang Sinarnya Saya Suka Ke Papua Suka Ke Manado Ke Indonesia Kalau Malam Hari Keluar Ketempat Yang Tidak Ada Lampu Semarang Agak Susah Sebab Kotanya Terang Terang Semua Lampu Nyala Apalagi Jakarta Apalagi Hongkong Semua Kota-kota Yang Malam Nyala Semua Las Vegas Tidak Bintang Karena Semua Terang Tidak Kelihatan Tapi Semakin Gelap Tempat Itu Semakin Jelas Bintang Saya Senang Di Papua Lihat Ke Atas Langit Di Malam Yang Gelap Gak Ada Lampu Itu Langit Dekat Bintang Dekat Bintang Itu Langit Penuh Bintang Dan Sangat Dekat Di Menado Sama Saya Dibawa Ke Pelabuhan Tempat Penangkapan Ikan Saya Lihat Ke Atas Bagus Banget Itu Langit Gelap Sama Sekali Gak Ada Lampu Kelihatan Dan Bintang Bintang Begitu Banyak Semua Bercahaya Semakin Gelap Bintang Itu Terbit Semakin Cemerlang Hidup Kita Dicari Tuhan Jadilah Bintang Bintang Di Tengah Kegelapan Dunia Amin Kalau Dunia Terang Kita Gak Kelihatan Semua Semakin Gelap Dunianya Kita Semakin Dimunculkan Saudara Kalau Hari ini Menjadi Guru Jangan Jadi Guru Yang Average Rata Rata Gak Kelihatan Jadilah Guru Yang Represent Yang Jadi Wakil Yang Menghadirkan Tuhan Waktu Kau Jadi Seorang Guru Sehingga Murid-murid Kau Sentuh Lewat Hidupmu Yang Jadi Guru Kalau Kau 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 Dokter Rata-rata Menjadi Bintang D ф Semua kegelapan Kita harus jadi bintang Tadi pagi Jam 10 ada seorang yang bukan anak Tuhan Hadir kebaktian Sekian waktu lalu Dia minta didoakan Saya dengan Pak Budon mendoakan orang ini Datang ke kantor Dia bilang hidupku ini penuh dengan setan Dia tahu sadar loh Hidupku ini banyak setannya Dan hidupku sangat menderita Aku mau dilepaskan Bagaimana aku bebas Mau diapain aja Aku mau Yang penting aku dilepaskan dari semua setan Yang mengganggu hidupku Dia datang ke kantor Kesakitan loh saudara Setengah mati Kami doakan Doakan diurapi Dan dia berkata Setelah didoakan Lega saudara Badannya enak dari sakit Tapi setan tetap tidak mau lepaskan Dia datang mengintimidasi lagi Kita layani Datang kebaktian tadi pagi Dan kita bilang Baptis Kamu akan dilepaskan Saudara Jadi pendeta Sama Tidak boleh Average Yang minggu kotbah Yang penting kotbah Barat selesai Kita harus menghadirkan Tuhan Lewat hidup kita Sampai orang lihat Aku mau ketemu sama kamu Supaya kau doakan aku Mau diapain aja aku mau Jadi orang kristian mau Di baptis diapain aja aku mau Biar hidupku ini berubah Kita harus Jadi bintang Munculnya dimana Di tengah kegelapan Kita ini harus muncul Dan bersinar Satu teman Teman-teman Jud itu Rajin Setiap hari Sore Mereka Membagikan makanan Saudara Ke para pemulung Orang-orang miskin Dia ke jalan-jalan Anak-anak Jud Berdua Terus bagi Satu kali seorang anak Jud kita Datang ke sebuah tempat Ada pemulung disana Yang gak punya rumah Datang Berikan nasi Setelah berikan nasi Dia ngomong Tuhan Yesus Mencintai Bapak Bapak ini sedang baca buku Terus ditanya Pemulung Buku apa Pak? Ini lagu baca buku bagus Buku apa? Ini buku Anak Jud itu Kepo Saudara Dilihat bukunya Dilihat bukunya Terus dibalik bukunya Di belakang buku itu Ada sebuah foto Saudara Dia lihat Kepo Pak Ini foto ini pendetoku loh Pak Foto saya Saudara Di tangan pemulung Buku saya Setelah itu dalam Pemulung itu cerita Mas Sejak aku baca buku ini Aku diberkati loh Loh kenapa? Selalu orang bawain makanan Buat aku Aku itu pemulung Tapi ini selalu ada makanan Aku heran Aku baca buku ini Dan makanan datang terus Sejak hari itu Ditanyai Loh Pak Kok bisa punya buku itu? Bapaknya cerita Aku lagi mulung Di sampah Nemu buku ini Disitulah saya hancur hati saya Buku saya dibuka Saudara Ngaku disini siapa yang buang Langsung ketemu saya Minta maaf Sing buang buku saya Awas ya Ketemu saya Saya seneng ceritanya Saudara Endingnya Dia ngomong Aku nemu di tempat sampah Nah itu loh Saudara Yang menghancurkan hati saya Tapi gini Saudara Tidak urusan Mau dibuang Mau diapain Tidak urusan Tapi buku itu Saudara Yang tanpa sengaja Di tangan pemulung itu Sebab kalau itu buku Di toko buku Tidak bakal dibeli Uang buat makan Bisa susah Tapi memang Mbak Tuhan Ditaruh tempat sampah Sengaja Mbak Tuhan disuruh Buak Buku nih Supaya untuk pemulung Satu itu Saudara Dia buka Dan dia baca Dan dia berkata Hidupku diberkati loh Aku baca ini Tentang iman Dan aku diberi makan Orang tiap hari Saudara Kita menjadi bintang Amin Apapun posisi kita Yang masih pelajar Anak-anak pelajar Jadilah bintang Di sekolahmu Saya dengar cerita bagus Saudara Anaknya Pak Budiono Satu kali dia cerita Pak Aku seneng banget Kenapa Temenku Yang gak pernah ke gereja Pak Aku ajakin Ke gereja yuk Aku gak boleh Papaku belum kenal Tuhan Aku dilarang ke gereja Minggu depan ditanya Ke gereja yuk Gak boleh Papaku akan marah Kalau ke gereja Satu kali temen ini berkata Minggu ini Aku ke gereja dengan kamu ya Aku ngomong papaku Papaku bilang Boleh Saudara Anak itu dibawa ke gereja sini Saudara Berminggu-minggu tidak boleh Sebab papanya belum kenal Tuhan Tapi tiba-tiba hari itu Berkata Pergi yuk Gak apa-apa Dan dia pergi Di sekolah Dia menjadi bintang Amin Untuk teman-temannya Saudara Dimanapun kita berada Engkau bisa menjadi bintang Itulah target Tuhan Jangan berhenti di sana Tapi kau sampai mencapai target Tuhan Di dalam hidup saudara Tapi yang kedua saudara Hari Purim ini Betul Kebebasan diberikan oleh Tuhan Kelepasan diberikan Dan kau diangkat Di promosi Tuhan Betul itu yang pertama Tapi yang kedua Pada hari Purim Itulah hari Penebusan Semua masa lalu Yang buruk Yang gagal Yang jelek Pada hari Purim Diberi kesempatan Sekali lagi Memperbaikinya Esther 2 Ayat yang kelima Saudara Esther 2 Ayat yang kelima Pada waktu itu Ada di dalam benteng Susan Seorang Yahudi Yang bernama Mordecai Bin Yair Bin Simai Bin Kis Seorang Bin Yamin Saudara Ayat ini Bukan sekedar ditulis Saudara Semua ayat yang dimasukkan Di Alkitab Punya makna Perhatikan Dia Anak dari Yair Anak dari Simai Anak dari Kis Seorang Bin Yamin Ini siapa saudara Ini adalah bapaknya Raja Saul Saul Bin Kis Suku Bin Yamin Betul? Kalau saudara Teliti baca Alkitab Akan tahu Bahwa Saul Bin Kis Suku Bin Yamin Ternyata Mordecai Dan Esther Adalah Terus turun Dari Suku Bin Yamin Dari keturunan Kis Bapaknya Saul Termasuk Keturunannya Saul Ya kan? Kalau tidak mungkin Kis Menurutkan Saul Kemudian lompat Tidak Pasti ini masih kebawanya Terus Di dalam orang ini Sebenarnya Pernah mengalir Darah Raja Tapi gagal Saudara Saul yang pernah ditetapkan Mau jadi Raja Israel Gagal Kenapa saudara? Waktu satu kali dia perang Melawan orang Amalek Dan dia mengalahkan Amalek Samuel berkata Tangkap Rajanya Bernama Agak Bunuh Rajanya Yang kedua Semua jarahan Domba-dombanya Habisi Jangan ada diambil Tapi hari itu Saul Tidak kerjain Agak diselamatkan Tidak dibunuh Domba-domba yang bagus Diambil Alasannya Buat apa? Untuk korban Dan Samuel Sangat marah Dia berkata Sedianya Tuhan Mengokohkan Kerajaanmu Sebab Engkau tidak Mentaati dia Mendengar Mentaati Lebih baik Daripada korban Bakaran Yang mau kamu kasih itu loh Domba-domba terbaik Lebih baik Mendengar Dan taat Kepada Tuhan Ketimbang korban Hari ini Berhenti Destinimu Dan hari itulah Destiny Saul Selesai Saudara Yang membunuh Agak Samuel Akhirnya Saking sama Juga kali ini Orang Raja Tidak mau ngerjakan Dia yang bunuh Agak Selesai Agak mati Tapi tau kan saudara Amalek tidak habis Harusnya habis Tapi tidak habis Agak dibunuh Samuel Tapi agak di Amalek Masih punya Anak laki-laki Banyak saudara Yang belum habis Dan anak laki-laki Dari Agak inilah Yang turun 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 Muncullah Haman Haman Orang Agak Orang Amalek Dari Saul turun Mordecai Esther Dari Haman Yang harus dihabisin Turun Haman Saudara Kalau gak dihabisin Saudara Memang setan Akan nyerang Balik terus Makanya Dalam hidup Saudara dan saya Setan harus dihabisi Sampai tuntas Amin Jangan kasihan Diberi kesempatan Sebab Satu kali Dia akan serang Kita balik Agak gak dibunuh Mati sih Anaknya hidup Menurunkan Haman Dan Haman inilah Yang mempunyai rencana Kita habisi Semua orang Yahudi Sebab dalam hidup Haman Ada sebuah DNA Yang dia bawa Dari Agak Dari Amalek Yang terus berkata Kita harus Habisi orang Yahudi Habisi orang Yahudi Itu DNA nya turun Hari itu Ketemu saudara Haman Ketemu Mordecai Dan Esther Yang kedua ini Tidak boleh gagal Kalau Saul gagal Membunuh Agak Keturunannya Tidak boleh gagal Diberi kesempatan Sekali lagi Untuk menghabisi Keturunan dari Agak ini Saudara Saudara berapa lama Saya cari Coba saudara data Berapa lama ya Dari Saul Tidak membunuh Agak Sampai hari itu Mordecai Esther Ketemu dengan Haman Berapa lama 600 tahun 6 abad Saya bilang gila ya Itu ditunda Begitu lama 600 tahun Tapi ketika mereka Berhadapan Haman Mordecai Dan Esther Dia tidak sia-siakan Hari itu Yang ini harus Habis Purim tahun lalu Saya masih ingat Saya kotbah 10 anak Apa namanya Haman Dihabisin Kita mau tuntaskan Habis semua spirit Kita bukan ngomong Nyerang orang Ini spirit Jangan nyerang orang Tidak boleh Kita menyerang spirit Yang jahat Yang coba Merusak Menghancurkan Waktu mereka Berhadapan Setelah 600 tahun Hari itu Mordecai Dan Esther Berkata Kita habisin Haman Dan hari itu Haman digantung Anak-anaknya Semua Dihabisin Selesai Tidak ada gangguan lagi Dan hari itu Mereka Menang Dengan kemenangan Yang besar Saudara Purim Bukan cuma ngomong Pertolongan Tuhan Pembelaan Tuhan Promosi Tuhan Bukan itu Tapi semua yang Di masa lalu Yang gagal Itu dikembalikan Oleh Tuhan Supaya Menjadi baik Dan berhasil Amin Saya dalam hidup saya Sama Saudara Saya ngalamin Saya ini punya keluarga pendeta Ketua pendeta Opa saya pendeta Isa Almasi Dan dia merintis Gereja di Semarang Di Makassar Di Sunggu Minasa Itu kota di daerah Sulawesi Selatan Dia bangun Gereja beberapa Minimal 3 atau 4 Dia bangun gereja Saudara Dari 0 Dia bangun gereja Harusnya Kalau dia punya DNA itu Turun Orang yang paling Bisa menerima Mama saya Sebenarnya Saudara Tema saya itu Gagal Saudara Harus saya akui Gagal Harusnya turun ke dia Saya melihat Sejak saya kecil Ada anointing Di mama saya Saudara Dia itu orang yang pekah Dia bisa punya penglihatan Dia bernubuat Saya tahu Dia kotbah Dapat revelation Banyak Saya melihat Buku catatan kotbahnya Saya lihat Tebal Dia tulis semua Dan dia Sering diundang Berkotbah Saudara Tapi cuman mandek disitu Belum jadi hamba Tuhan yang benar-benar Full time Dia ibu rumah tangga biasa Dia pendoa Dia Menyiapkan firman Dia nyampein firman Dia banyak kerjakan yang luar biasa Tapi Belum bisa maksimal DNA nya gak turun Apa yang Tuhan buat Saudara Tuhan dalam tanda Kutip ya petik Membabi buta Mami saya punya anak Lima laki-laki Saudara Pendowo Five Lima Saya paling besar Apa yang Tuhan kerjakan Yang tiga diambil Sama Tuhan Saya Michael Dan adik saya Dimanadu Tiga pendeta Semua Saudara Tuhan yang ngomong Mamamu gagal Anaknya tiga-tiga Ambil jadi pendeta Semua Sudah Dengan rela Menyerahkan hidup Kalau enggak Nunggu lagi 600 tahun Mending menyerahkan hidup Saudara Saudara tahu Itu yang Apa yang Kakala Yang gagal Akan dibawa turun Cerita saya Tapi di kerja ini adalah Orang laki berikutnya Saudara Yang enggak boleh sebut nama Enggak enak Sebut nama Satu kali saya pergi Pelayanan dengan orang itu Saudara Teman saya Baik ini Saudara Lagi nyetir Saya cerita Opa saya itu pendeta Teman saya enggak mau kalah Saudara Dia juga ngomong Aku juga Makku itu Pendeta Balak keselamatan Dia bangga Cerita Terus Anaknya dia langsung ngomong ini Sangar Siapakah orang itu Enggak usah tahu Rahasia Mau tahu Ketemu pribadi Satu juta Kak cerita Siapakah orang itu Saudara Waktu dia coba Ngomong Om aku Balak keselamatan Anaknya ngomong Sangar Tapi dia juga pendeta Hari ini Saya berdoa Anaknya jadi pendeta Juga Siapakah dia Rahasia Tidak boleh sebut Namanya Hari ini saya pakai Jas putih Baju putih Dia ngomong Kamu kok kayak Pendeta Balak keselamatan Betul Aku ngiling Ke kue Supaya kamu ingat Dari mana Kamu asalnya Dulu Makmu adalah Balak Keselamatan Sangar Ya kan Tidak usah tahu Siapa orangnya Itu saya rahasiakan Dengan baik Yang terakhir Saudara Satu ayat Esther 10 Ayat 2 dan 3 Hari ini kita akan berdoa Menghabisi semua Spirit Haman Esther 10 Ayat 2 dan 3 Segala perbuatannya Yang hebat Serta gagah Dan pemberitaan Yang seksama Tentang kebesaran Yang dikaruniakan Raja Kepada Mordecai Bukankah Semuanya tertulis Dalam kitab Sejarah Raja-Raja Media dan Persia Kata Mordecai Orang Yahudi itu Menjadi orang kedua Dibawa Raja Ahasueros Dan ia dihormati Oleh orang Yahudi Disukai oleh Banyak sana Saudaranya Sebab ia Mengiktiarkan yang baik Bagi bangsanya Dan berbicara Untuk keselamatan Bagi semua orang Sebangsanya Ini Mordecai Mordecai Nama Mordecai Bagus namanya Wong Cilek Bersama Jawa ini Little man Itu Mordecai Esther Hanya Semak Biasa Apalaha dasah Biasa Dipakai Tuhan Jadi bintang Mordecai Little man Orang kecil Kita baca Di penutup Dari kitab Esther Diperkatakan Dia orang Nomor dua Di kerajaan Media Persia 127 provinsi Dari Ethiopia Sampai India Orang keduanya Siapa? Mordecai Dan orang itu Mengiktiarkan yang baik Bagi bangsanya Dan Berbicara Untuk keselamatan Waktu dia Duduk di tahta Itu saudara Orang nomor dua Dia membawa Kesejahteraan Pertama Tapi yang kedua Keselamatan Ini orang maksimal Duduk di tempatnya Di posisinya Membawa kebaikan Dan keselamatan Bagi bangsanya Orang kecil loh saudara Diangkat Tuhan Dengan ajaib Kalau kita diangkat Ingat Jadilah Orang yang Menjadi bintang Amin Kerjakan bagianmu Dengan sangat sungguh-sungguh Sangat baik Sebab dia sangat ingin Mengubah nasib kita Tapi yang kedua Dia sedang mengendalikan Yang lalu yang gagal Dikembalikan Dipulikan Pada masa-masa ini Kau sekarang Kalahin apa di keluarga Yang buruk Yang jelek Berdoa ke Tuhan Supaya apa yang dulu gagal Hari-hari ini Dikembalikan Dan kau berhasil Amin